Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejahtera untuk kita semua Yang terhormat juri KRI Bapak Dr. Insinyur Indra Pito Warno Magister of Engineering Kami hormati pula operator BPTI dan sekedar paritia Serta yang kami banggakan peserta sosialisasi KRI Dari Universitas di Indonesia Perkenalkan saya Daya Adihani Rum Selaku moderator yang akan memandu jalannya sosialisasi Di Rum Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Atau KRSBI Humanoid pada siang hari ini Baik, teman-teman semua Peserta pada room ini masih semangat ya Baik, kita tidak menunggu terlalu lama Untuk acara selanjutnya yaitu acara sosialisasi Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Indra Pito Warno Magister of Engineering Langsung saja kepada Bapak Indar Kami persilahkan Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan KRSBI Humanoid Dan kita berada di tahun 2024 Mengawali sosialisasi ini Saya berdoa untuk Anda semua Penggiat KRSBI Humanoid Agar tetap semangat, terlalu sehat Terus berkarya Tahun ini kita ada sedikit sentuhan-sentuhan Dan boleh jadi sedikit Ini akan cukup banyak ya Bagi pendatang baru Namun demikian Sebelum saya masuk ke materi utama Saya disampaikan dulu secara Garis besar ya Ini suara saya cukup jelas ya Baik Bahwa kita sudah Seperti disampaikan tadi oleh Kita juri ya Di sosialisasi secara umum Bahwa kita sudah masuk ke Apa Tahun yang mungkin Bisa dikatakan sudah mecer ya Teknologi robotik Di KRI ini Namun demikian Terutama di KRSBI Humanoid ini Kedewasaan dari rule Menyebabkan juga Tingkat kesulitannya makin tinggi Sehingga Dalam tanda kutip Sangat berat Bagi pendatang baru Untuk bisa langsung bermain Di liga utama Tahun ini kita akan Menggunakan istilah Baru Untuk yang Bertanding Di tingkat nasional Yang nanti akan berhadapan Dan kita Sebut sebagai Liga utama Dimana persertanya Ini sudah Klasik Biasanya Delapan Delapan yang masuk Juga Mungkin hanya Satu dua tim yang keluar Masuk di delapan besar Sementara yang lain ini Adalah tim-tim Ibarat kalau Liga utama Di Eropa Di Eropa Atau di Indonesia Itu adalah Yang sudah Perlangganan masuk Kedalam delapan besar Bahkan mungkin Kita juga akan Mendirunya dengan Dua belas besar Atau mungkin 16 besar Nah tahun ini Kita Memberikan sentuhan Mainan Baru Begitu Bagi terutama Yang sudah terbiasa Di Liga utama Yaitu dengan Technical Challenge Namun demikian Kita juga Persiapkan Untuk tahun Depan Untuk tahun Depan Ini sebagai Apa istilahnya Wacana Untuk mengembangkan Menarik Minat Para pendatang Baru Yang mungkin Kesulitan Kalau langsung Masuk ke Liga utama Sebab Juga Seperti kita Sadari Bagi para Pemain ini Yang sudah Mengembangkan Sendiri robot-robotnya Biaya Tidaklah Ringan Untuk membangun Sebuah robot Yang bisa bermain Di Liga utama Tadi Tentu Dari Masalah Ketinggian Saja Walaupun Ada Batasan Minimal Masih di 40 40 cm Tapi Tinggi maksimal Sudah Bisa 90 Dan rata-rata Yang bertanding Di tingkat nasional Tingginya Sudah di atas Bahkan di atas 55 cm Jadi sudah Cukup tinggi Banyak yang sudah Di atas 55 cm Dan Selebihnya Biasanya sekitar 45 cm Sampai dengan 55 cm Nah Namun demikian Seperti kita tahu Bahwa Pak Pemula Katakanlah Pemula Ini jangan tersinggung Bagian pemula Tapi kita ingin Sekali ya Memperbanyak Kenggota komunitas ini Dengan Banyak Lab Pergulan tinggi Yang masih memiliki Sekelas biologi Sekelas biologi Atau robot yang mungkin Lebih kecil Sehingga Bisa jadi Kita sedang Merencarakan Untuk membuat Melebarkan kembali Roadmap Daripada KRSP Umanoid Yang Liga utama Ini akan Kita tingkatkan Melalui Technical Challenge Tapi yang Bisa disebut Liga Dua Liga Satu Alik Liga Dua Atau Liga Di bawahnya Kita akan Rekrut Kembali Para pemain Yang memiliki Ketinggian Sekitar 40 cm Jadi Kelas biologi Itu bisa masuk Jadi Siap-siap Saja Jangan khawatir Bagi Para Apa istilahnya Datang baru Di ruang ini Walaupun mungkin Tahun ini Anda Mungkin masih Cukup puas Jadi penonton Tapi siapkan Siapkan Bahwa tahun depan Kita akan Melebarkan Jangkauan Daripada Apa Boleh disebut Sebagai Riset Mulai dari Dasar Yang dimulai Dari robot-robot Yang lebih Simple Yang Komputernya Yang dipakai pun Juga tidak Terlalu mahal Motor-motor Servo yang digunakan Juga tidak Terlalu besar Tidak terlalu mahal Sehingga Untuk membangun Sebuah robot Bisa ditekan Lebih murah Dibandingkan Yang sudah Terbiasa Bertanding Di Liga Utama Baik Kita langsung Masuk ke Berikutnya Karena ini Ilustrasinya Adalah Liga Utama Jadi ilustrasinya Ini 2024 Ini adalah Yang Terkait dengan Seperti gambar Itu adalah Nuansa Di lapangan Berukuran 9-6 meter Dengan robot Dengan robot Ya Kalau Seperti yang Nampak di gambar Ini kurang lebih Tingginya Sekitar 52 Maaf ya Karena Barusan nyambung Lagi Saya lupa Menyalakan Microphone Jadi KRSBI Ini telah Berkembang Sejak Tahun 2013 Dan Dulu Namanya Sebelum KRSBI Jadi Menginisiasi Petal Istilahnya Jadi Robot Yang Asalin Berhadapan Yang Itu Merupakan Satu Apa Namanya Perkembangan Yang Cukup Menarik Sebagian Simpat Daripada Kontes Ini adalah Entertain Sehingga Kalau berhadapan Ini tentu Lebih seru Dimana Jalan sendiri Dan Itu Nama Sebelumnya Adalah KRCI Expert Battle Itu Di tahun 2011 Kemudian Berevolusi Menjadi KRSBI Itu Di tahun 2013 Nah Itu pun Robotnya Masa Sederhana Waktu itu Dan Masih Menggunakan Bioloid Beberapa Tahun Mungkin Sekitar Lima Tahunan Jadi Dari 2013 Hingga 2018 Masih Banyak Yang Menggunakan Robot Bioloid Karena Lapangannya Masih Lebih Kecil Kalau Sekarang Kan 9x6 Meter Dulu Itu 3x6 Meter Saja Kurang Lebih Seperti Itu Dan Itu Pun Tidak Menggunakan Rumput Sitis Jadi Menggunakan Karpet Yang Mulus Sehingga Bolanya Bergulir Dengan Lancar Dan Pada Saat Itu Juga Bolanya Masih Kecil Jadi Menggunakan Bola Orange Tennis Bola Tennis Warna Orange Nah Dan Bahkan KRSB Ini Juga Menginisiasi Dari Sekedar Kontes Menjadi Ajang Sientifik Ya Karena Ada Hiposium Yang Mengikutinya Pada saat Itu Dan Itu Sehingga Tahun Kurang Lebih Hingga Tahun 2010 Pandemi Masih Ada Sekarang Tidak Ada Lagi Symposium Itu Ini Juga Oleh Karena Sekarang Ini Sudah Banyak Conference Conference Yang Walaupun Itu Berada Di Luar Kompetisi Conference Conference Yang Mengangkat Tema Robotik Itu Sudah Sangat Banyak Nah Dan Yang Ini Juga Direminding Bagi Kita Di RoboCup Nah RoboCup Ini Juga Apa Istilahnya Memiliki Satu Sasan Yang Yang Sebetulnya Sangat Wah Yaitu Di Tahun 2050 Tim Sepak Bola Robot Ini Bisa Dengan Manusia Walaupun Kalau Seperti Anda Ikuti Viral-Viralnya Sport Yang Dilakukan Humanoid Seperti Sekarang AI Dalam Arti Virtual Itu Sudah Jauh Lebih Kenceng Majunya Dibandingkan Yang Fisikal Kita Robotnya Robot Fisikal Masalahnya Jadi Tentu Akan Sulit Kalau Teknologi Yang Digunakan Adalah Teknologi Yang Berbasis Yang Selama Ini Itu Menggunakan Motor Servo Apakah Di Tahun 2050 Itu Nanti Bisa Dicapai Robot Yang Mampu Melawan Ototnya Manusia Beneran Begitu Ini Anda Yang Bisa Menjawab Walaupun Secara Di Atas Kertas Teknologi Untuk Mencapai Artifisial Yang Mampu Bersaing Dengan Manusia Ini Sesuatu Yang Sepertinya Vision Impible Tapi kita Tidak Akan Perhatau Perkembangan Di Tahun-Tahun Berikutnya Dan Anda Dan Generasi Berikutnya Yang Akan Membuktikan Itu Nah Dan Kita Juga Tahu Bahwa Sebetulnya Masalah Yang Terkait Dengan Kehidupan Manusia Di Masa Depan Kita Sempat Dihibohkan Dengan Lahirnya DAT GPT Dan Kawan-kawannya Itu Yang Mengisyaratkan Bahwa Sebetulnya Robot Seolah-olah Seperti Makhluk Itu Sudah Hadir Di Dalam Kehidupan Manusia Makanya Kemudian Apakah Robot Fisikal Juga Bisa Se Hebat Robot Virtual Yang Seperti Sekarang Sudah Berada Di Sekitar Kita Kita Tidak Akan Pertahu Tapi Justru Karena Itulah Anda Yang Akan Menjadi Pelakunya Di Dan Dan Oleh Karenanya Maka Teknologi Di Human Robot Ini Memang Mau Tidak Mau Harus Kita Kuasai Jadi Itu Dan Tentu Saja Berkaitan Dengan Industri Kita Bicara Industri Masa Depan Industri AI Industri AI Jadi Bahkan Ilmu Apapun Kalau Saya Boleh Mengatakan Sekarang Ilmu Apapun Sekarang Itu Harus Belajar Artificial Intelligence Karena Di Itu Kita Bertarung Bertarung Dengan Kemajuan Teknologi Baik Ini Ada Ilustrasi Jadi Tema Tahun Ini Adalah Menggali Kejedasan Robot Humanoid Dalam Bermain Sebak Bola Untuk Meningkatkan Penerapan Demi Kemaslahatan Kehidupan Manusia Jadi Jangan lupa Tujuan Itu Penting Walaupun Cara Yang Kita Tempuh Ini Adalah Seolah Seperti Bermain Tapi Kita Sedang Mempelajari Bagaimana Mekanisme Untuk Mencerdaskan Satu Objek Yang Namanya Robot Ini Dan Tentu Kalau Diawali Dengan Kebijakan Dalam Berpikir Maka Karya Anda Itu Akan Bermanfaat Bagi Umat Manusia Semoga Begitu Nah Ini Kalau Ini Robot Darwin Bagi Pemain lama Saya kira Paham Produk-produk Ini Dan Mungkin Juga Kakak Angkatan Anda Pernah Membeli Produk-produk Ini Tapi Bagi Yang Baru Ini Robotnya Mungkin Sekilas Saya melihat Sangat Menarik Tapi Robot Ini Sangat Mahal Sangat Mahal Dan Dulu Sempat Beberapa Tim Memiliki Robot-robot Ini Untuk Diambil Kemampuan Secara Utuh Robot ini Tingginya Tidak Sampai Berapa Dia Nyaris Tidak Sampai 50 Sebetulnya Kalau Misalnya Dia Di Apa Namanya Di Lepas Bajunya Dan Helmnya Itu Nampak Dia Nyaris Tidak Menuh Syarat Nah Tapi Kalau Dia Dimainkan Dengan Apa Namanya Minimal Ketinggian Ini Robotnya Sangat Apalagi Kalau Objek Bolanya Adalah Objek Bola Sebesar Bola Tennis Nah Ini yang Kami Maksud Bahwa Di Tahun Depan Ini Moga-moga Robot-robot Yang Kecilnya Seperti Ini Bisa Lahir Kembali Kemudian Robot-robot Yang Mungkin Bisa Lebih Kecil Karena Kalau Robot Yang Dibatasi Maksimal Ketinggilannya Itu Akan Lebih Menarik Saya Kira Bagi Pendatang Baru Ini Lestrasi Yang Menarik Baik Berikutnya Sebentar Jadi Peraturan Pertandingan Law of Game Ini Singkat Seperti Bermain Bola Tapi Ada Dua Kategori Liga Utama Dan Technical Challenge Jadi Yang Bermain Bola Berada Berada Itu Yang Liga Utama Hanya Di Dalam Seleksi Tingkat Itu Anda Bermain Sendiri Di Separuh Lapangan Di Tempat Sendiri Nanti Akan Diterangkan Di Slide Berikutnya Nah Yang Kedua Itu Adalah Technical Challenge Nanti Juga Akan Diterangkan Bagaimana Mekanismenya Tahapan Pertandingan Untuk Liga Utama Dimulai Dari Seleksi Tahap Satu Tahap Dua Itu Seleksi Daring Itu Lebih Ke Visitasi Begitu Robotnya Sudah Jadi Belum Lapangannya Sudah Jadi Belum Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Kemudian Di Tingkat Wilayah Daring Anda Kan Harus Pakai Lapangan Sendiri Jadi Kalau Misalnya Di Seleksi Tahap Dua Itu Anda Kelihatan Belum Bikin Lapangan Nanti Akan Diingatkan Bahwa Anda Harus Bikin Lapangan Diri Separuh Minimal Karena Kalau Misalnya Di Sini Di Tahap Seleksi Daring Itu Anda Ternyata Belum Sama Sekali Membuat Lapangan Bisa Jadi Anda Tidak Akan Diundang Ke Seleksi Tingkat Wilayah Hati-hati Ini Sangat Kritikal Karena Waktunya Terus Kemudian Tingkat Nasional Kalau Tingkat Nasional Aman-aman Kalau Anda Sudah Lolos Ke Tingkat Nasional Anda Bawa Robotnya Saja Cukup Sudah Kemudian Yang Keempat Ini Technical Challenge Hanya Boleh Dikuti Oleh Tim Yang Berhasil Lolos Ketingkat Nasional Jadi Tidak Bisa Yang Nanti Tidak Lolos Ketingkat Nasional Terus Ingin Ikut Yang Technical Challenge Ini Mohon Maaf Ini Tidak Tidak Diperkenankan Jadi Hanya Yang Boleh Ikut Hanya Yang Boleh Yang Berhasil Lolos Ketingkat Nasional Kemudian Tahapan Pertandingan Technical Challenge Pendaftaran Di Saat Technical Meeting Jadi Di Technical Meeting Jadi Ini Sebelum Ada Yang Kalah Sebelum Ada Yang Menang Ini Di Tingkat Nasional Jadi Walaupun Anda Mungkin Gugur Dibawa Kualifikasi Tidak Masalah Robotnya Yang Mau Di Ikutkan Di Technical Challenge Boleh Boleh Saja Kemudian Ada Latihan Bersama Ini Waktu Khusus Ini Akan Kita Ambil Dari Waktu Waktu Jedah Antara Pertandingan Jadi Biasanya Di Babak Teknik Gugur Itu Ada Saat Istirahat Oleh Karena Robot Didaftarkan Tidak Boleh Diganti Hanya Satu Dan Tidak Boleh Diganti Tentu Anda Harus Menyediakan Robot Khusus Jadi Silahkan Diatur Apakah Diambilkan Dari Pemain Di Liga Utama Atau Anda Melatihnya Khusus Di Satu Robot Jadi Tidak Dikutkan Di Liga Utama Tentang Bagaimana Penilaian Nanti Penilaian Nanti Artinya Penilaian Misalnya Anda Juara Liga Utama Tapi Tidak Juara Di Technical Challenge Bagaimana Penilaiannya Ini Nanti Akan Kita Sampaikan Pada Saat Technical Meeting Sekarang Kami Belum Memiliki Formula Yang Pas Bagaimana Mendudukan Apakah Kedukannya Sama Yang Jelas Tidak Sama Liga Tidak Sama Dengan Technical Challenge Tapi Yang Jelas Ini Reward Khusus Seperti Misalnya Kalau Di Dalam FIFA World Cup Itu Sepatu Emas Sepatu Emas Bagi Robot Yang Memiliki Kemampuan Khusus Seperti Itu Tentang Penilaian Seluruh Itu Nanti Tunggu Saja Di Tingkat Nasional Ketika Kita Akan Sekarang Kemudian Seleksi Tingkat Nasional Tiap Serta Bertanding Ultim Boleh Menurunkan Sampai Dengan Lima Robot Bahkan Tapi Katakan Empat Maksimal Empat Sudah Penuh Dan Anda Biasanya Mencadangkan Robot Ditubuh Itu Dua Sampai Dengan Lima Di Tempat Latihan Masih-Masih Di Kapun Yang Diat Dan Di Apalas Juri Melalui Tayangan Langsung Video Conference Lanjut Setiap Perguruan Tinggi Hanya Dapat Mendaftarkan Satu Tim Peserta KRSBI 2024 Yang Beranggotakan Minimum Tiga Dan Maksimum Lima Kalau Tadi Disampaikan Lima Misalnya Pak Sulit Cari Lima Misalnya Ada Yang Ingin Tim Baru Masuk Itu Pun Hanya Bawa Dua Sulit Lima Pak Kami Hanya Bisa Empat Ya Oke No Problem Tiga Boleh Saja Tapi Tidak Boleh Kurang Tiga Robot Dalam Divisi KRSBI 2024 Ini Harus Berukuran Antara 40 Hingga 90 Centi Nah Ini Jadi Di Atas 19 Tidak Dipekenankan Jadi Maksimal Hanya 90 Dan Hingga Tahun Ini Hingga Tahun Kemarin Belum Pernah Ada Robot Yang Tingginya Di Atas 90 Yang Bermain Di KRSBI Humanoid Berat Robot Maksimum 20 Tapi Biasanya Robotnya Juga Di Bawah 10 Kilo Rata Rata Kemudian Ukuran Standar Kit Size Robot Yang Menuhi Rule Standar Robot Soccer Size Untuk Seleksi Wilayah Melalui Daring Pertandingan 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 Bantu Juri Dengan Menggunakan Berita Suara Melalui Video Conference Perangkat Ukur Atau Hitung Yang Digunakan Juri Adalah Stop Video Conference Juri Akan Memberikan Abah Bagus Sebagai Tanda Robot Meleran Dan Belakang Dari Belakang Garis Tengah Lapangan Di Daher Sendiri Bola Di Awal Tidakkan Di Tidakkan Tidakkan Waktu Disedakan Untuk Pertandingan Tanpa Lawan Di Tempat Mas Mengasih Adalah 10 Menit Bola Harus Digiring Dulu Atau Di Oper Nah Ini Nanti Detilnya Akan Ada Pembaruan Cara Scoring Ada Pembaruan Jadi Ada Yang Boleh Kalau Satu Robot Boleh Robot Boleh Nilainya Lebih Tinggi Ada Tiga Robot Nilainya Yang Paling Tinggi Jadi Operannya Bisa Lebih Dari Satu Kali Bahkan Digiring Sendiri Boleh Di Oper Kelawan Dua Robot Boleh Kemudian Ada Robot Ketiga Juga Yang Bermain Oper Operan Itu Nilainya Nanti Yang Paling Tinggi Nanti Kita Lihat Di Slide Yang Tepat Kontes Tingkat Nasional Dua Tim Sali Berhadapan Robot Seperti Layaknya Dua Tim Seperti Robot Seharusnya Dapat Mendengarkan Menerima Pentak Dari Kontrol Ini Untuk Tingkat Nasional Ini Tidak Ada Perubahan Jadi Biasanya Tidak Seluruh Robot Anggota Peserta Itu Bisa Mendengarkan Game Controller Tapi Yang Penting Kalau Misalnya Dia Bisa Di Diperintahkan Jalan Melalui Remote Itu Perlakuannya Beda Dengan Kalau Robotnya Dipegang Kemudian Baru Ditekan Baru Jalan Itu Beda Nah Itu Biasanya Detailnya Nanti Dijelaskan Di Tactical Meeting Secara keseluruhan Sebelum Pertandingan Dimulai Akan Dilakukan Tactical Meeting Dan Pengundian Grup Untuk Menentukan Urutan Pertandingan Dan Bakal Lawan Pertandingan Atau Perlombaan Baik Untuk Tingkat Wilayah Maupun Nasional Oke Nah Sekarang KRSB Tingkat Wilayah Ini Kan Kita Akan Invite Anda Untuk Dari Pengambilan Ini Pengambilan Apa Objek Anda Di lapangan Itu adalah Seperti ini Ya Seperti ini Jadi kalau misalnya Tim kiri Itu Kameranya Harus Menampilkan Gawang Yang Kurang Lebih Bisa Menunjukkan Semua Bagian Ya Semua Bagian Walaupun Ini Selalu Ditahukan Kesulitan Ruangan Begitu Ya Tapi Ini Yang Paling Ideal Jadi Kalau Tim kiri Seperti ini Kalau Tim sebelah Kanan Ini Kemudian Untuk Ini Kick off Seperti ini Ini Posisinya Adalah Seperti ini Ini Sama Kanan Tidak Kelihatan Hanya Yang Ini Biasanya Kalau Tim Kanan Kemudian Bermain Di Sebelah Tim Kiri Bermain Di Sebelah Kanan Sedangkan Kameranya Dia Seperti ini Tidak Apa-apa Jadi Ini Nanti Dia Berada Di Sebelah Kanan Yang Penting Posisi Pandangan Samping Gawang Itu Ya Itu Diletakkan Di Camp Satu Kalau Camp Dua Itu Adalah Pandangan Jauh Dari Gawang Yang Disini Bisa Menunjuk Robotnya Jadi Robotnya Kelihatan Ketika Melakukan Kickout Garis Ini Harus Kelihatan Garis Apa Garis Batas Tengah Itu Kelihatan Oke Lanjut Jadi Juri Akan Berikan Aba-bago Sebagai Tanda Robot Mulai Run Dari Belakang Garis Tengah Lapangan Di Daerah Sendiri Kemudian Bola Di awal Ditakkan Di titik Tengah Lapangan Waktu Yang Disediakan Untuk Tandingan Tanpa Lawan Di tempat Clasing Adalah 10 Menit Bola Harus Digiring Dulu Atau Di Oper Keluar Lingkaran Sebelum Ditendang Ke arah Gawang Agar Gol Menjadi Isha Jadi Tidak Boleh Ditendang Langsung Ini Terutama Untuk Nanti Yang Boleh Dengan Hanya Satu Robot Tim Dapat Membuat Gol Banyak Mungkin Dalam Seleksi Pian Dalam Waktu Berapa Tadi 10 Menit Perangkat Ukur Atau Hitung Yang Digunakan Juri Adalah Stop Word Ingat Bahwa Skor Di Tingkat Wilayah Kita Akan Gunakan Sebagai Dasar Untuk Mengundang Ketingkat Nasional Biasanya Kami Memiliki Standar Yang Selama Ini Kita Pakai Asal Dia Punya Koleksi Gol Saja Itu Sudah Kita Undang Ketingkat Nasional Dalam Apa Namanya Sidit Itu Juga Berdasarkan Gol Biasanya Jadi Agar Kita Lebih Cepat Memiliki Komposisi Babak Kualifikasi Jadi Dari Koleksi Gol Itu Nanti Kita Akan Langsung Gunakan Sebagai Dasar Untuk Menentu Pembagian Grup Oke Lanjut Nah Ini Ini Yang Saya Sebut Jadi Pastikan Anda Mengunduh Materi Sosialisasi Ini Karena Ini Penting Ini Bagian Ini Yang Ini Tidak Tertuang Secara Detail Di Panduan Tidak Tertuang Secara Detail Di Panduan Tapi Ada Di Sosialisasi Yaitu Skenario Tendangan Ke Arah Gawang Dan Cara Pelayan Yang Pertama Skenario Satu Robot Sendirian Menendang Bola Dari Titik Tengah Hingga Bola Keluar Keluar Lingkaran Putih Ini Lingkaran Putihnya Jadi Harus Keluar Dulu Kemudian Melakukan Tendangan Akhir Ke Arah Gawang Jadi Kalau Misalnya Digiring Bagus Kalau Misalnya Tendangannya Cukup Kuat Jangan Jangan Langsung Menendang Ke Gawang Karena Itu Tidak Asa Tapi Di Keluar Dulu Dari Daerah Lingkaran Baru Setelah Di Luar Lingkaran Putih Tendang Langsung Huling Jika Terjadi Gol Maka Nilainya Satu Gol Satu Gol Kemudian Yang Skenario Dua Robot Satu Kick Off Dan Mengoper Bola Ke Robot Dua Misalnya Ini Seperti Yang Tahun Sebelumnya Jadi Ada Dua Robot Satu Robot Itu Kick Off Ngoper Ketemannya Berada Di Luar Lingkaran Putih Kemudian Robot Yang Kedua Menendang Ke Arah Gawang Itu Kalau Gol Itu Nilainya Dua Gol Kemudian Skenario Yang Ketiga Robot Satu Kick Off Dan Mengoper Bola Ke Robot Dua Kemudian Robot Dua Mengoper Bola Ke Robot Jadi Ini Harus Ada Tiga Robot Jadi Tidak Boleh Hanya Dua Robot Tapi Oper Tiga Kali Tidak Boleh Jadi Harus Menggunakan Tiga Robot Nah Misalnya Ini sekedar Danya Robot Satu Mengoper Kedua Dua Mengoper Ketiga Kemudian Tiga Menendang Dan Gol Maka Itu Nilainya Adalah Tiga Nilainya Tiga Ya Kalau Misalnya Robot Satu Ngirim Kedua Dua Ketiga Tiga Kedua Lagi Kemudian Dua Menendang Gol Tetap Tiga Nilainya Jadi Tentunya Kalau Misalnya Ini Diibaratkan Tingkat Kesulitan Tingkat Kesulitan Yang Paling Tinggi Karena Nomor Tiga Makanya Jika Terjadi Gol Maka Nilainya Adalah Tiga Gol Nah Silahkan Anda Mengatur Strategi Mana Apakah Cukup Dengan Satu Satu Gol Atau Dua Gol Dua Gol Atau Tiga Gol Sekaligus Tiga Gol Sekaligus Silahkan Tentu Ini Masing-masing Skenario Ini Membutuhkan Waktu Yang Berbeda Dan Ingat Waktunya Adalah 10 Menit Pertandingan Di Tempat Masing-masing Nah Itu Yang Dimaksud Dengan Ada Tiga Skenario Silahkan Lagi Dibaca Detail Dan Diingat-ingat Kalau perlu Anda Catat Sehingga Anda Mulai Melatihnya Dari Sekarang Oke Lanjut Nah Oke Sekarang Kalau tingkat Nasional Saya kira Ini Sudah Klasik Berada Padapan Dan Robot Seharusnya Dapat Mendengarkan Perintah Dari Game Controller Tapi Kalaupun Tidak Nanti Ada Perlakuan Boleh Start Manual Hanya Harus Ada Di Garis Tertentu Nanti Akan Ada Slide Oke Sekarang Yang Technical Challenge Yang Akan Kita Kenalkan Di Tahun Ini Apa Itu Jadi Technical Challenge Itu Hanya Ada Satu Macam Hanya Hanya Ada Satu Macam Yaitu Melakukan Tracking Tracking Ke Bola Kemudian Melakukan Tracking Ke Gawang Nah Gawangnya Khusus Gawangnya Khusus Ini bisa Diangkat Bisa Dipindah Pindah Gawangnya Ukurannya Tingginya Tinggi Dalam Itu 0,6 Jadi Tidak Terlalu Tinggi Kemudian Lebarnya Adalah Satu Meter Lebar Dalam Nanti Anda Kalau Mau Mendaftar Ini Silahkan Melatih Bikin Gawang Khusus Yang Diangkat Kalau Dari Bahan Kayu Kotak Tebalnya Sama Dengan Gawang Utama Hanya Ketinggian Dan Lebarnya Beda Gimana Caranya Anda Mau Kaki Memberi Kaki Tambahan Di Belakang Boleh Biar Gak Gampang Jatuh Itu Bisa Dipindah Pindah Ini Nanti PRnya Ini Mobile Pada Saat Technical Challenge Nanti Gawang Ini Kita Tutupi Kita Tutupi Dengan Kain Yang Warnanya Gelap Jadi Yang Kelihatan Hanya Gawang Yang Kecil Selama Ini PRnya Sebetulnya Ketika Anda Melakukan Tracking Gawang Ketika Sudah Berada Di Tengah Langan Itu Bisa Jadi Robot Ini Hanya Melihat Tidak Utuh Gawang Karena Gawangnya Terlalu Tinggi Jadi Yang Dilihat Hanya Kakinya Sehingga Pembelajaran Atau Kecerdasan Buatan Untuk Mengenali Gawang Ini Menjadi Rumit Karena Tidak Mendapatkan Gambar Yang Utuh Padahal Nanti Pada Saatnya Luas Lapangan Itu Memang Sudah Sesuai Seperti Lapangan Yang Sungguhnya Tentu Gawang Itu Kelihatan Kecil Nah Itu Kita Simulasikan Melalui Technical Challenge Sekali Ini Yang Nanti Robot Anda Ditentukan Di Satu Titik Di Sini Kemudian Kita Akan Berikan PR Bola Ditaruh Di Tempat Tertentu Kata Seperti Ini Kemudian Gawang Kita Geser Kurang Lebih Seperti Ini Tugas Dari Rute Adalah Melakukan Tracking Terhadap Bola Dan Tentu Saja Mendekati Ke Bola Dulu Sambil Melihat Posisi Lapangan Posisi Gawang Melihat Posisi Gawang Jadi Ini Robotnya Harus Mendekat Dulu Kemudian Melakukan Pencarian Gawang Dan Setelah Ketemu Robotnya Silahkan Menendang Bola Ini Secara Langsung Ke Gawang Kecil Tadi Ataupun Tidak Secara Langsung Boleh Ketemu Oke Karena Mungkin Tendangannya Kurang Kuat Jadi Dekatkan Dulu Nah Ini Penuh Dengan Tantangan Kecedasan Buatan Jadi Karena Melaking Posisi Gawang Yang Bisa Berubah Ini Bisa Bergeser Ke Arah Kanan Bisa Bergeser Ke Kiri Juga Bolanya Juga Bisa Tukar Tempat Dan Arah Gawang Itu Nanti Akan Kita Adakan Semacam Undian Untuk Menentukan Posisi Tapi Tidak Ada Tempat Pasti Jadi Ini Memang Betul-betul Random Dan Dynamics Jadi Kalau Robotnya Tidak Punya Kemampuan Untuk Mendeteksi Gawang Secara Utup Tentu Tidak Akan Mampu Melakukan Tugas Ini Jadi Itu Jadi Ini Permain Yang Sungguhnya Saat Nanti Bahwa Kalau Seperti Lapangan Ini Posisi Gawang Sudah Tetap Asal Ada Bermain Di Sini Nendang Ke Depan Padahal Masalah Kalau Lapangan Secara Utuh Itu Besar Maka Gawang Kelihatan Kecil Seperti Seolah-olah Ketika Robot Melihat Gawang Gil Yang Didekat Itu Jadi Seperti Itu Jadi Dalam TC Robot Diuji Dengan Melakukan Tracking Bola Sejarah Kurang 3 Meter Kemudian Robot Mendekat Ke Bola Sambil Lakukan Tracking Ke Arah Gawang Khusus Tinggi Dalam 0,6 Meter Dengan Lebar Dalam 1 Meter Kemudian Mendang Bola Ke Arah Gawang Khusus Tadi Posis Sekitiganya Dan Pemenangnya Nanti Karena Hanya Kesempatan Mendang Adalah Robot Yang Memiliki Kemampuan Mendang Paling Cepat Tracking Mudah Mendang Jadi Mulai Dari Go Waktunya Hanya 90 Detik Hanya 90 Detik Ini Tidak Cukup Lama Sebetulnya Jadi 90 Detik Maka Siapa Yang Bisa Menyelesaikan Tugas Itu Dibu Suka Satu Dua Kali Kurang Dari 90 Detik Dan Makin Cepat Makin Baik Jadi Silahkan Mulai Sekarang Dikhususkan Robot Yang Dilatih Dengan Tantangan Di Teknik Setiap Robot Persata Dibu Suka Untuk Dua Kali Proses Pendang Bola Dengan Setiap Kali Proses Pendangan Tidak Boleh Lebih Dari 90 Detik Baik Kemudian Tingkat Nasional Ini Saya kira Sudah Tadi Kita lanjut Ke Ini Kembali Ke Framenya Jadi Adopsi Karena Diadopsi Dari Robocup Tentu Kita Wajib Melihat Bagaimana Perkembangan Di Robocup Apakah Sudah Ada Kemajuan Apakah Sudah Ada Rule Yang Terkait Dengan Artificial Paschal Hingga Gini Belum Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Memang Tahap Tahap Pengembangan Human Red Ini Sudah Mencapai Tahap Yang Rumit Karena Dari Hijrah Dari Motor Servo Ke Artificial Muscle Ini Tentu Sesuatu Yang Bersifat Sangat Apa Istilahnya Challenging Yang Mungkin Lagi Tidak Hanya Sekedar Kontes Tapi Memang Itu Research Besar Baik Ini Secara Umum Ini Untuk Review Saja Dari Apa Yang Sudah Tertulis Bukan Like Robot Diumla Robot Diumla Dimensi Robot 490 Lapangan 9x6 Lapangan Rumput Setis Dengan Panjang Atau Tinggi Rumput 2-2 Setengah Sentimeter Bola SS1 FIFA Standard Orange Orange Kalau Diameternya Itu Sekitar Berapa 43 cm Bukan Diameter Keliling Keliling Dari Bola Tadi Warnanya Orange Ini Jumlah Robot 295 Dalam Lapangan Maksimal 4 Robot Warnas Ragam Dan Nomor Robot Sian Dan Magenta Disiapkan Dari Masing Tim Robot Bersifat Autonom Modest Autopositing Dan Manual Atau Manual Ini Saya Singkat Saja Biar ada Kesempatan Untuk bertanya Nanti Specs Ini ada Di Panduan Ini Bolanya Ilustrasinya Warna Orange Ukuran Keliling Sekitar 43 cm Oke Ini Biasanya Ditanyakan Nanti Lebih Tepatnya Di Tingkat Nasional Di Tingkat Nasional Di Technical Meeting Ini Positioning Ini Aturan Pertandingan Di Liga Utamanya Jadi Bagaimana Cara Startnya Dan Kalau Sekarang Fokus Ke Tingkat Bilayah Jadi Ini Posisi Posisi Saya kira Ini Nanti Tinggal Dibaca Saja Kecuali Kalau Ada Pertanyaan Saya akan Salah Jawab Robot Melakukan Positioning Waktu Tiga Detik Positioning Robot Secara Auto Ini Ilustrasi Gambarnya Baik Saya Lewati Saja Dulu Nanti Kita Fokus Ke Mungkin Pertanyaan Termasuk Ini Juga Refrain Berikan Pertanyaan Set Jadi Waktu Pertandingan Di Nasional Refrain Melakukan Bola Di Lapangan Refrain Berikan Pertanyaan Robot Sian Mulai Menendang Jadi Kalau Kick Off Di Pertawa Itu Mesti Seragamnya Sian Kemudian Waktu Pertandingan 10 Menit Oke Lanjut Ini Game Controller Saya Kira Anda Bisa Mendapatkannya Juga Di Saya Kira Di Di Apa Namanya Portal Portal Peng Humanity Robot Ini Saya Kira Punya Dan Kalau Tidak Nanti Mungkin Bisa Anda Saya Kira Di Portal Kita Game Controller Untuk Ini Untuk Memandu Jalannya Pertandingan Tapi Biasanya Kalau Anda Latihan Anda Tidak Memerlukan Ini Kecuali Kalau Anda Menguji Robot Sudah Bisa Auto Positioning Dan Sebagainya Kemudian Kondisi Kondisi Yang Mungkin Terjadi Dalam Pertandingan Incapable Robot Yang Dimana Incapable Itu Harus Dipick Up Dan Kemudian Mendapatkan Penang 30 detik Tidak Boleh Masuk Lapangan Jadi Incapable Itu Robot Tidak Bergerak Tidak Berrespon Jatuh Dan Tidak Bagi Dalam Kurang Lebih 10 Detik Kemudian Service Maintenance Itu Biasa Kalau Anda Menancapkan Robot Itu Ke Kabel Begitu Ke Laptop Itu Berarti Posisinya Service Jadi Bukan Hanya Pickup Kalau Pickup Itu Tidak Boleh Di Apapain Kecualah Anda Mematikan Atau Menyalakan Kembali Tombol Jadi Service Itu Penaltinya Satu Kemudian Substitute Pergantian Begitu Incapable Anda Angkat Tangan Substitute Anda Boleh Masukkan Robot Yang Baru Tapi Tetap Harus Menyelesaikan 30 detik Tunggu Waktu Kemudian Drop Ball Ini Kondisi Ketika Robotnya Ini Pada Bingung Semua Robot Kiri Robot Kanan Pada Bingung Tidak Main Bola Bolanya Ada Di Tengah Mungkin Karena Tidak Mampu Melihat Bola Dua-duanya Kita Lakukan Drop Ball Itu Nanti Robot Bapak Ke Lingkaran Putih Di Tengah Tapi Tentu Saja Ini Akan Banyak Disampaikan Nanti Di Dalam Technical Meeting Nasional Oke Kurang Lebih Seperti Ini Robot Lapangannya Penampakannya Kemudian Ini Peletakan Gawat Di Garisnya Ini Garisnya Sekitar 8 cm Semua Ukuran Sudah Ada Silahkan Anda Membuat Ya Kalau Cukup Bikin Seluruh Lapangan Bisa Research Enak Sambil Lesehan Kalau Anda Punya Lapangan Yang Proper Oke Lanjut Ini Ukuran Ukurannya Ini Pastikan Nanti Dibaca Ulang Gambar Ini Ketika Anda Membangun Lapangan Ini Saya Letakkan Di Sini Biar Tidak Harus Membaca Panduan Ini Bisa Di Crop Anda Shift Anda Pastikan Ukuran Ukuran Ini Oke Lanjut Nah Kalau Teoretical Ini Ini Diambil Dari Panduan Utama Dari Robert Lengkapan Lain Lapangan Rumput Beran Hijau Ketinggian 20-25 Millimeter Ini Cara Caranya Ini Lapangan Rumput Dapat Dilekan Pada Multiplex Atau Langsung Ditempel Di Atas Lantai Menggunakan Perkat Gawang Dilengkapi Dengan Jawang Biar Aman Biar Biar Bola Tidak Keluar Pagar Lapangan Tidak Ada Default Tidak Ada Kalau Tadi Di Ilustrasinya Ada Pagar Warna Hitam Itu Karena Ruangannya Sempit Kemudian Banyak Lalu-lalang Disitu Kita Memberi Pagar Pembatas Tapi Kali Ini Di Editorium Insya Allah Kita akan Bertemu Di Editorium Di Untitas Muhammadiyah Surakarta Ini Ruangannya Sangat Luas Lega Sehingga Kalau Misalnya Kita Bisa Membuatnya Sebanding Dengan Pengaturan Lapangan Maka Akan Sangat Menarik Jadi Tidak Perlukan Pagar Jadi Biar Yang Dari Tribun Itu Juga Bisa Menonton Langsung Oke Ini Juga Soal Perlampuan Kalau Lampu Nanti Misalnya Di Nasional Itu Ternyata Cukup Mengandalkan Lampu Gedung Kita Tidak Akan Menambah Lampu Tambahan Di Lapangan Jadi Ini Standar Sebetulnya Lumennya Jadi Kalau Misalnya Sudah Mencapai Seperti Ini Kita Tidak Perlu Menambahkan Lampu Tambahan Yang Biasanya Dilihat Di Kontes Sebelumnya Nah Ini Seperti Ini Ada Tiang Tiang Perop Yang Digunakan Tiang Lampu Ini Karena Memang Pencahayaan Dari Ruangan Tidak Cukup Tapi Kalau Nanti Ternyata Cukup Wah Ini Sangat Bagus Kita Tidak Lagi Mengandalkan Cahaya Cahaya Dari Tiang Sehingga Penonton Bisa Lebih Senang Melihat Secara Lagi Oke Apalagi Ini Lebih Persifat Ke Eksekusi Di Lapangan Nanti Fasletnya 2 Orang L U 10 Orang Yang Akan Membantu Anda Dalam Berkompetisi Kemudian Ada Juga Operator Jaringan Dan Sebagainya Yang Terkait Dengan Game Controller Ini Kemudian Apakah Nanti Biasanya Kita Sampaikan Bahwa Kalau Tersedia Akses Point Di Dua Kanal Di Dua Frekuensi 2.4 Giga Yang Sudah Cukup Lama Kemudian Di 5.8 Giga Kita Juga Akan Sediakan Dua Versi Dari Akses Point Kemudian Peletakan Seperti Tadi Di Gambarnya Ini Ini Ada Layar Layar Untuk Apa Namanya Display Kelihatan Di mana Di sini Kalau tidak Kelihatan Jadi Anda Akan Berhadapan Dengan Juri Pasertanya Juri Juri Kalau Misalnya Ini Maka Peserta Di Sini Saya Kira Tidak Perlu Saya Sampaikan Yang Ini Tapi Ini Data Kalau Anda Pengen Tahu Silahkan Dibaca Apa Yang Nanti Akan Anda Dapat Ketika Anda Sudah Ketingkat Nasional Sudah Punya Bayangan Nanti Lapangan Seperti Apa Yang Meng Organize Kompetisi Di KSP Seperti Apa Ini Ada Di Sini Ini Lebih Untuk Kita Ingatkan Bersama Seperti Misalnya Rompi Rompi Kita Menyedakan Nanti Untuk Lapangan Tapi Biasanya Warnanya Bukan Biru Dan Merah Kita Prefer Ke Warna Hitam Saja Hitam Jadi Biar Tidak Mengganggu Image Processing Dengan Banyaknya Warna Di Pinggir Lapangan Kemudian Robot Ini Saya Selalu Mengingatkan Tiap Tahun Bahwa Anda Punya Kewajiban Untuk Menyeragami Robot Buatlah Seragam Robot Yang Mudah Dibuka Tutup Tapi Memang Ini Sulit Apalagi Kalau Robotnya Masih Sering Bermasalah Jadi Buka Tutup Buka Tutup Jadi Agak Sulit Makanya Saya Sarankan Anda Menggunakan Stiker Yang Bisa Ditempelkan Langsung Paling Tidak Stiker Kotak Yang Warna Orange Warna Yan Atau Warna Magenta Oke Kemudian Ini Juga Nanti Ada Anda Harus Menlewati Masa Masa Kalau Di Nasional Itu Menlewati Masa Pengukuran Kemudian Center Of Gravity Juga Jadi Timbang Apa Namanya Jukit Untuk Mengetahui Titik Berat Dari Robotnya Karena Itu Terkait Dengan Ukuran Yang Diperbolehkan Ketika Anda Membangun Robot Untuk Detailnya Memang Anda Harus Membuka Di Panduan Utama Tentang Ukuran Robot Ini Tidak Bisa Diterangkan Detail Di Sini Tapi Saya Kira Kalau Anda Tim Yang Sudah Lama Ini Punya Generasi Awal Yang Nanti Perlu Mengingatkan Pada Generasi Berikut Tentang Ukuran Kalau Anda Membuat Robot Baru Ya Itulah Materi Yang Saya Siapkan Untuk Anda Moga-moga Ini Kalau Bagi Peserta Yang Sudah Klasik Anda Mengingatkan Kembali Sambil Saya Harus Mengingat Kembali Rule Yang Sudah Kita Sepakati Di Tahun-tahun Sebelumnya Dan Tentu Yang Baru Yang Sekarang Ini Adalah Cara Scoring Yang Kita Lebih Tingkatkan Lagi Baik Saya Kira Kita Langsung Saja Ke Pertanyaan Kalau ada Pertanyaan Kami Silahkan Baik Terima kasih Kepada Bapak Enida Atas Materi Sosialisasi Yang Telah Disampaikan Kepada Peserta Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Kami Persilahkan Untuk Menuliskan Pada Kolom Chat Maupun Raise Hand Untuk Sesi Pertama Mungkin Kami Buka Tiga Pernanya Terlebih Silahkan Untuk Para Peserta Yang Ingin Pertanya Baik Ada Atas Nama Tolib Dari ITS KRS BI Kami Persilahkan Silahkan Baik Terima Kasih Saya Tolib Dari ITS Dari Ciro Izin Bertanya Terkait Peraturan Tadi Ada Di Singgung Drop Ball Untuk Kebingungan Waktu Si robot Ini Tidak Mendapatkan Bola Itu Kenentuannya Seperti Apa Waktunya Berapa Entah Jaraknya Berapa Itu Seperti Apa Saya Jelaskan Mungkin Terima Kasih Baik Untuk Pertanyaan Selanjutnya Ya Bapak Ya Saya Mungkin Saya Jawab Langsung Aja Oh Ya Baik Langsung Saja Draw ball Itu Kisi-kisi Yang Biasanya Diambil Keputusan Untuk Draw ball Itu Adalah Tidak Adanya Aktivitas Di Tengah Lapangan Jadi Maksudnya Tidak Ada Aktivitas Di Tengah Lapangan Itu Lapangannya Apa Namanya Bolanya Dibiarkan Nganggur Jadi Ada Dua Tim Yang Sedang Atau Jadi Terlalu Lama Tidak Ada Kegiatan Padahal Waktu Bermain Hanya 10 Menit Misalnya Satu Menit Biasanya Kita Ambil Satu Menit Satu Menit Tidak Ada Ses Kebola Dengan Maksud Agar Bisa Terjadi Gol Maka Kita Singkatkan Masa Misalnya Karena Kemampuannya Sudah Sama-sama Menurun Dan Ini Nampaknya Tidak Akan Terjadi Gol Dengan Seperti Ini Maka Diambil Keputusan Untuk Drop Bol Maka Bola Itu Akan Diletakkan Di Titik Tengah Di Titik Tengah Sebentar Saya Akan Mengambil Gambar Lapangan Jadi Katakan Seperti Ini Ditakkan Di Tengah Kemudian Robot Robot Tim Kiri Dan Kanan Sianat Magenta Sama-sama Dipanggil Itulang Mendekat Ke Lingkaran Yang Apa Yang Magenta Itu Mendekat Kesini Yang Sian Mendekat Kesini Tidak Boleh Menyentuh Garis Boleh Dua Boleh Satu Biasanya Hanya Dua Gerak Cepat Dua Operator Membawa Dua Robot Maksimal Dua Atau Bahkan Hanya Satu Kemudian Bola Kita Letakkan Di Titik Tengah Kemudian Langsung Kita Berikan Play Play Itu Berarti Langsung Sudah Bisa Diakses Bola Ini Bola Ini Boleh Diakses Boleh Langsung Ditendang Kelapa Ke Gawang Juga Nah Itu Jadi Posisi Robot Warna Sian Itu Didekatkan Ke Garis Lingkaran Ini Yang Magenta Saya kok Jadi Bingung Sian 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 Sama-sama Ke Tepi Lapang Untuk Memperebutkan Bola Yang Didrop Tadi Oleh Masih Itu Maksudnya Berarti Sama Dengan Sama Dengan State Ready Sebenarnya Statusnya Biasanya Begini Kalau Itu Pertandingan Antara Dua Tim Ada Yang Menggunakan Apa Namanya Game Controller Posisinya Itu Kita Tidak Merubah Apapun Tidak Merubah Apapun State Drop Ball Itu Jadi Kalau Drop Ball Itu Ditekan Di Dalam Game Controller Itu Tidak Mengubah Status Kecuali Perintah Untuk Kalau Asli Biasanya Kalau Sudah Diputusi Drop Ball Itu Dua Tim Sudah Tidak Mendengarkan Game Controller Sudah Tidak Mendengarkan Game Controller Kalau Tidak Kalau Satu Tim Menggunakan Game Controller Satu Tidak Kita Tidak Akan Memutusi Drop Ball Itu Akan Dari Akses Point Yang Kita Gunakan Untuk Mengendalikan Apakah Robot Robot Ini Sudah Masih Mendengarkan Kalau Masih Mendengar Kita Tidak Akan Drob Karena Itu Kesempatan Bagi Yang Bisa Mendengarkan Untuk Mengakses Lapangan Tapi Ketika Robot Sudah Kelihatan Sudah Lost Contact Semua Dengan Game Control Itu Kan Kelihatan Warna Warna Koneksinya Kan Kelihatan Akan Ada Yang Nyala Di Game Control Silahkan Nanti Dipelajari Di Game Control Nah Itu Kalau Sama Tidak Mendengarkan Mudah Tidak Ada Aktivitas Lapangan Kita Hanya Secara Manual Meminta Mereka Memindah Robotnya Mengangkat Robotnya Langsung Ketep Lapangan Kemudian Jadi Dipegang Dulu Kemudian Ketika Play Robotnya Dilepas Begitu Jadi State Tidak Berubah Pada Dasarnya State Tidak Berubah Siap Baik Pak Terima Kasih Banyak Ya Baik Pertanyaan Berikut Silahkan Untuk Pertanyaan Berikutnya Atas Nama Leo Chandra Kami Persilakan Mengenai Berat Bola Untuk Regional Apakah Tidak Ada Ketentuannya Pak Ya Di Regional Kita Tidak Memiliki Perangkat Untuk Melakukan Penimbangan Bola Jadi Yang Penting Nanti Yang Kita Klarifikasi Hanya Ukurannya Ya Itu pun Kita Tidak Terlalu Strik Ya Karena Kemarin Di tingkat Nasional Saja Itu Ada Toleransi Sekitar 2 cm Keliling Bolanya Itu Karena Memang Sulit Kita Mendapatkan Bola Yang Pas Ya Ada Kelebihan Sekitar 1-2 cm Kelilingnya Itu Ya Terpaksa Itu Kita Lakukan Jadi Gunakan Saja Bola Yang Memang Di Design Untuk Ukuran Seperti Yang Digambar Tadi Jadi Sekitar 43 Kalau Misalnya Plus Minus Itu kan Kecuali Kalau ada Bikin Sendiri Ada Yang Bikin Sendiri Semuanya Mesti Beli Itu Ukuran Yang Tersedia Kadang-kadang Kelebihan Kelebihan Atau Kekurangan Itu Sekitar 43 Kalau Berat Kita Tidak Melimbang Berat Cukup Soal Ini Pak Bahan Dari Bolanya Sendiri Pak Apakah Ada Ditentukan Juga Tadi Sudah Ditulis Sebetulnya Kalau Tidak Jadi Bolanya Yang Jelas Bukan Bola Plastik Bolanya Itu Kulit Artificial Atau Kulit Asli Cukup Pak Untuk Pertanyaan Selanjutnya Yaitu Dari Nadif Undip Silahkan Baik Silahkan Apakah Suara Saya sudah Masuk Ya Silahkan Izin Tanya Pak Tadi Kan Di Skenario Penilaian Yang Tingkat Wilayah Kan Disebutkan Jika Menggunakan Dua Robot Skema Robot Satu Kedua Yang Berada Di Luar Lingkaran Putih Kemudian Robot Kedua Kesatu Dan Robot Satu Kegawang Dianggap Digagul Ya Pak Maksudnya Tiga Poin Berarti Bisa Menggunakan Dua Robot Saja Tidak Bisa Kalau Yang Skenario Tiga Itu Robot Kalau Skenario Yang Kedua Ini Hanya Dua Robot Walaupun Operlannya Berkali-kali Itu Tetap Hanya Dua Kalau Gol Berarti Hitungannya Menyesuaikan Jumlah Robotnya Ya Pak Betul Tapi Ini Tadi Di Skenario Penilaiannya Ada Tulisannya Ya Pak Tadi Nomor Tiga Ya Mungkin Tidak Secara Langsung Tapi Jawaban Saya Menjelaskan Tampilan Tadi Berarti Kesimpulannya Misal Tiga Robot Berarti Bisa Tiga Tiga Poin Gitu Tidak 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 Tetap Harus Menendang Kalau Yang Satu Robot Ini Tidak Ngapain Ya Maksudnya Seperti Itu Maksudnya Umpan-umpanan Itu nilainya Dua Kalau Tiga Anda Skenarinya Tiga Tiga Maju Tapi Yang Pernah Menyentuh Bola Itu Hanya Dua Robot Itu Hanya Dua Maksimal Baik Pak Terima kasih Ya Baik Untuk Pernanya Selanjutnya Atas Nama Rohmat Pens Kami Bersilahkan Oke Silahkan Sudah dipanggil Siapa tadi Rohmat Iya Rohmat Silahkan Silahkan Sudah aktif Mikrofon Tidak Ada suaranya Atau kami Ganti Terlebih Dahulu Atas Nama Huzayvi WNJ Ya Baik Saya Dari WNJ Dari Tim Lantian Izin Pertanya Tentang Skenario Di Tingkat Wilayah Yang Skenario Dua Dan Scenario Tiga Itu kan Jika Skenario Dua Menggunakan Dua Robot Dan Skenario Tiga Menggunakan Tiga Robot Nah Itu untuk Yang robot Kedua Dan ketiga Itu Dimulainya Apakah Dari Garis Tengah Lapangan Atau Di 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 Garis Sekarang Robot Dua Dan Tiga Jadi Ketika Fluid Berlangsung Itu Semua Robot Tiga Robot Tadi Itu Harus Berada Jadi Belum Masuk Sebelum Fluid Dibunyikan Belum Masuk Berarti Dari Belakang Garis Dari Belakang Garis Semua Baik Terima kasih Untuk Penanyaan Selanjutnya Muhammad Ali Dari Universitas Negeri Malam Sepertinya Terlempar Permisi Saya Dari UM Ketika Di Skenario Nasional Itu Semisal Saya Skornya Sama Itu Nanti Ada Perpanjangan Waktu Apa Penalty Kalau Di Babak Kualifikasi Babak Kualifikasi Itu Dibiarkan Seri Kecuali Nanti Misalnya Dalam Satu Grup Itu Ada Tiga Tim Ini Sama Sama Seri Karena Satu 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 Nah Ini Nanti Akan Dilakukan Biasanya Itu Dilakukan Untuk Mempersingkat Waktu Kita Lakukan Tendangan Penalty Tendangan Penalty Tanpa Iper Itu Yang Pernah Kita Lakukan Selama Ini Tapi Dalam Satu Pertandingan Kosong-kosong Atau Satu-satu Itu Kita Biarkan Itu Kalau Di Babak Kualifikasi Kalau Di Babak Knockout Itu Kita Beri Tambahan Waktu Dulu Sebelum Dilakukan Pendangan Penalty Seperti Itu Kemudian Pak Kalau Misal Dilakukan Penalty Itu Robot Langsung Menendang Atau Harus Menghampiri Bolanya Ya Selama Ini Kita Menggunakan Yang Terakhir Yang Kita Terapkan Adalah Bahwa Robot Robot Kebola Itu Kurang Lebih Setinggi Dari Robotnya Walaupun Itu Bisa Ada Toleransi Jadi Tidak Boleh Langsung Bolanya Didekatkan Ke kaki Tendang Langsung Tidak Boleh Jadi Robot Tetap Harus Melakukan Proses Pendekat Kebola Baik Pak Norasi Ya Baik Apakah Ada Pertanyaan Lagi Dari Pusat Oh Ya Ada Pada Kolom Chat Dari Syahrul Pens Permisi Saya Syahrul Fabian Syah Dari Tim KRSBI Izin Bembantu Yang Tadi Terjadi Trouble Pada Suara Izin Bertanya Terkait Peraturan Lomba Tingkat Wilayah Untuk Penempatan Robot Kedua Dan Robot Ketiga Apakah Ada Ketua Pak Terima Kasih Ya Tadi Sudah Saya Jawab Jadi Di Awal Pertandingan Semuanya Harus Berada Di Belakang Garis Sebelum Play Apakah Robot Posisi Satu Dua Tiga Itu Apa Tidak Ada Tidak Ada Ketentuan Khusus Tidak Ada Ketentuan Khusus Harus Misalnya Robot Satu Di Tengah Robot Dua Di Kiri Robot Diga Di Kanan Tidak Seperti Itu Bisa Juga Robot Satu Kemudian Robot Dua Dan Robot Tiga Juga Bisa Di Sebelah Kirinya Atau Robot Dua Dan Tiga Bisa Di Sebelah Kanan Atau Robot Tiga Di Sebelah Kiri Robot Dua Di Sebelah Kanan Boleh Yang Yang Penting Tidak Boleh Masuk Ke Lapangan Sebelum Apply Itu Jawabannya Saya Kira Cukup Baik Apakah Sudah Menjawab Saudari Silahkan Dijab Di Chat Tertanya Tertanya Gak Apa Sudah Oke Untuk Peserta Yang Lain Apakah Masih Ketanyaan Sudah Terjawab Terima Kasih Pak Baik Terima Kasih Ya Ini Sudah Tidak Sabar Segera Ketemu Di Tingkat Wilayah Sekarang Sudah Hampir Jam Empat Masih Ada Tidak Jadi Resen Oke Baik Jadi Kalau Ada lagi Dari Huzay VUNY Silahkan Mohon maaf Satu pertanyaan lagi Misal Kalau Pakai Tiga robot Apakah Handler Di lapangan Boleh ditambah Pak Untuk Regional Regional Memang Anggota Tim itu Boleh Berada Di Belagari Semua Kan Yang Penting Nanti Adalah Anda Tidak Boleh Menghalangi Kamera Kalau Untuk Misalnya Habis Gol Kemudian Mengangkat Robotnya Keluar Lapangan Boleh Anggota Tim Boleh Membantu Yang Penting Ketika Sedang Berlangsung Itu Tidak Boleh Seorang Operator Pun Ada Di Tengah Lapangan Biar Tidak Menghalangi Kamera Baik Pak Terima kasih Oke Baik kami Tunggu Apakah masih ada Pertanyaan lagi Dari peserta Sudah Cukup ya Saya kira Silahkan Berlatih Dengan Skenario Baru Ini Dan Tentu Saya Sangat Welcome Kepada Teknikal Challenge Nanti Karena Itu Apa Istilahnya Memberikan Apa Jadi Mulai Mempelajari Yang Namanya Multi Object Detection Karena Masalah Di Lapangan Ini Memang Kompleks Dan Selama Ini Kan Lima Tahun Terakhirlah Kalau Saya Perhatikan Itu Tidak Ada Perkembangan Yang Signifikan Tentang Teknologi Apa Pengenalan Objek Karena Ini Arahnya Nanti Ke Pengenalan Opponen Juga Pengenalan Lawan Dan Kita Coba Kaji Untuk Penerapan Technical Challenge Di Pertemuan Atau Tahun-tahun Berikutnya Baik Saya Kira Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Pada Anda Semua Sekali Lagi Saya Doakan Anda Selalu Sehat Selalu Bersemangat Terus Berkarya Negara Ini Butuh Anda Untuk Mengembangkan Kejayaan Teknologi Dan Anda Bisa Menyumbangnya Melalui Berkarya Di KRSBI Humanoid Ini Baik Selamat Mempersiapkan Diri Di Kontes Tingkat Tulaya Yang Sebelumnya Tentu Anda Mempersiapkan Untuk Visis Daring Dan Yang Penting Lagi Tidak Kalah Pentingnya Ini Adalah Pendatang Baru Kami Undang Untuk Mulai Lagi Memperhatikan Bahwa Moga-moga Tahun Depan Robot Yang Kecil-kecil Bisa Diluncurkan Atau Dikeluarkan Kembali Untuk Tahun Ini Mungkin Masih Ada Kesempatan Untuk Bisa Mencoba Apa Namanya Di Tingkat Paling Tidak Di Visitas Daring Anda Bisa Menunjukkan Kemajuan Kemudian Semoga Bisa Masuk Ketingkat Wilayah Dan Seterusnya Sehingga Anda Bisa Menyemarakkan Menjadi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Di Komanda Juni Baik Saya Kira Cukup Dari Saya Dan Saya Ucapkan Selamat Suri Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Suri Hari Ini Saya Akhiri Sehat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kepada Peserta Tetap Semangat Sampai Bertemu Di KRI Yang Akan Dilaksan Bulan Juli Di Universitas Mumadyah Serakarta Baik Apabila Sudah Ada Pertanyaan Dari Peserta Kita Akhiri Acara Sosialisasi Pada Hari Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Indra Pito Warno Serta Kepada Peserta Acara Sosialisasi Pada Siang Hari Ini Sekian Mohon Pamit Undur Diri Apabila Ada Salah Kata Kami Maaf Bila Itof Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sosialisasi 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 Terima kasih.